Bro, lu tau jam tangan merek Seiko nggak? Ya, tau lah. Semua orang tau merek Seiko, tapi nggak semua orang tau model-model Seiko yang bakal gue tayangin di video kali ini. Seiko Fanboy, tonton terus video gue. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hari ini adalah Seiko Day buat gue. Tapi ada yang spesial, karena walaupun semua orang tau merek Seiko, nggak semua orang tau model-model yang sekarang udah ada di depan gue ini. Kalau lihat general modelnya mungkin kalian udah pada tau kayak Seiko Turtle, Sumo, Presage, dan lain-lain. Tapi edisi-edisi yang di depan gue ini gue nilai sangat-sangat limited, jarang banget gue lihat khususnya di Indonesia. Oke, langsung aja gue mulai dari yang pertama, yaitu yang ini. Model ini adalah salah satu premium line-up-nya Seiko Diver, biasa dijulukin King Seiko Diver dengan model reference SLA 025. Model ini mengacu ke Seiko Diver High Beat pertama tahun 1968, yaitu model 61597001 dengan movement kaliber 8L55. Makanya model ini disebut sebagai 1968 Diver's Recreation. Agak mirip dengan desainnya Marine Master 300, walaupun banyak perbedaan-perbedaannya, seperti yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya, link-nya gue udah taruh di bawah. SLA 025 adalah salah satu model buruan para Seiko Collector atau Seiko Fun Boy, walaupun harganya nggak murah. Yang gue pegang ini aja dijual 59 juta rupiah. Berikut adalah spek teknis dari SLA 025 yang gue pegang ini, buat selengkapnya kalian bisa tonton video gue sebelumnya. Case diameternya 44mm dengan ketebalan 15,6mm. Standless steel case dengan finishing yang bagus banget. Warna dialnya hitam, tapi nggak terlalu pekat hitamnya, dengan aksen gold di marker-marker jamnya, di logonya, di jarumnya juga, di tulisan-tulisannya juga di marker bezel-nya. Crystal-nya udah berbahan sapphire crystal. Solid case back dengan finishing yang juga keren banget. Movement yang dipakai sama SLA 025 ini adalah kaliber 8L55, high beat movement running di frekuensi 36.000 vibration per hour. Makanya kalau kalian lihat, sweeping hands-nya halus banget, mendekati spring drive. Oke, water resistance-nya adalah 300 meter, udah diver certified. Dan jam tangan ini keluaran tahun 2018, limited cuma dibikin 1.500 spesies doang. Nah, inilah penampakannya kalau dipakai di tangan gue, yang ukuran lingkar pergelangannya cuma 17 cm. Kelihatan sangat sporty, walaupun sedikit ketebelan. Dan sekali lagi, jam tangan ini harganya dijual Rp 59 juta. Kalau kalian mau info lebih detail lagi, silahkan tonton video gue yang sebelumnya. Link-nya udah gue taruh di bawah. Oke, berikutnya yang kedua adalah yang ini. Model ini juga edisi limited, 60th anniversary untuk line-up research, dengan model reference SARX031. Model ini keluar tahun 2016, mengenang jam tangan otomatik Seiko pertama pada tahun 1956. Makanya dibuat limited cuma 1.956 spesies untuk seluruh dunia. Walaupun desainnya klasik, berkonsep dress watch, tapi gue nilai edisi Pre-Sage yang satu ini sedikit lebih sporty, dengan aksen marker yang gede, dan mengkombinasikan angka dan garis yang sangat tegas. Terus juga dikasih aksen rose gold, atau lebih tepatnya kelihatan agak coklat, Applied marker, sangat rapi, begitu pun buat jarum-jarumnya dikasih aksen warna yang sama dengan marker-markernya. Perpaduan Black Glossy Dial dengan aksen gold ini bikin marker-markernya kadang-kadang kelihatan tegas, tapi kadang-kadang juga kelihatan gelap. Nah, ini malah jadi unik kalau menurut gue. Dan berikut adalah spek teknisnya untuk model SARX031 ini. Case diameternya 40mm, dengan ketebalan 12mm. Case-nya berbahan stainless steel, dengan finishing all polish. Fixed bezel atau static bezel, dengan crystal yang udah berbahan sapphire crystal. Terus bagian belakangnya itu exhibition caseback atau display, mempertontonkan movement kaliber 6R15, running di frekuensi 21.600 vibration per hour, power reserve sampai dengan 50 jam, dan sudah mendukung water resistance 100 meter. Nah, inilah penampakannya kalau jam tangan ini dipakai di tangan gue. Kelihatan sangat pas banget, kelihatan elegan, dan kelihatan dressy tapi tetap kelihatan sporty. Jadi buat kalian yang mau tampil sedikit formal tapi tetap sporty, jam tangan ini pas banget. Harganya juga nggak semahal yang tadi, ini dijual 13 juta, dan strapnya udah dapet 2. Yang dipasang sekarang ini adalah custom leather strap, warnanya coklat, sedangkan strap bawaannya belum dipakai, warnanya hitam, dengan dilengkapi deployan kelas. Berikutnya yang ketiga, balik lagi ke jam tangan diver, yaitu yang ini. Dari bentuknya aja kalian udah tau ini adalah Seiko Turtle, tapi turtle yang satu ini bukan edisi biasa. Ini adalah limited edition, khusus buat market Taiwan, dibuat cuma 500 spesies, dilengkapi dengan individual serial number, 65th anniversary keluaran tahun 2019, dengan model reference SPRD48J1. Berbeda dari line-up turtle lainnya, gue paling suka warna dialnya buat yang satu ini. Sangat eye-catching, perpaduan biru tua gradasi ke ijo terang, dengan ditambah efek sunburst. Bener-bener keliatan cantik banget kalau menurut gue. Semua marker-markernya applied, khasnya turtle, terus ada fitur day-date, dengan aksen jarumnya berwarna gold, selaras dengan warna bezel ringnya gold, juga warna crownnya. Bezel insertnya berbahan aluminium, berwarna dark blue dengan marker-marker berwarna putih. Bentuk casenya khas banget turtle, tapi bedanya yang ini warnanya hitam, atau kan metal. Finishingnya sama, bagian atasnya brush, dan di bagian sampingnya polish. Perpaduan warna gold dan black, bikin model turtle yang satu ini kelihatan beda, dan kelihatan sangat sporty. Berikut adalah spek teknis, buat jam tangan yang satu ini. Diameternya 45mm, dengan ketebalan 13,4mm, sama dengan turtle lainnya. Gun metal case dengan solid case pack, berbahan stainless steel, kristalnya berbahan hot glass mineral crystal, terus movement yang dipakai adalah kaliber 4R36, mendukung fitur day-date, running di frekuensi 21.600 vibration per hour, dan ini udah diver certified, sampai kedalaman 200 meter. Strapnya berbahan rubber, black rubber OEMnya Seiko, dengan buckle berwarna gold juga, selaras dengan aksen gold yang ada di jam tangannya. Nah, inilah tampilannya kalau dipakai di tangan gue, kelihatan sedikit kegedean, karena diameternya 45mm, dan kalau bicara desain atau warna, gue lihat sangat bagus, sangat eye-catching, dan tampil lebih sporty, walaupun kalau soal aksen gold, kembali lagi ke selera masing-masing. Model ini juga udah langka banget, karena dibuat cuma 500 pieces, harganya juga kalau gue nilai masih oke, nggak terlalu mahal, yang di gue ini dijual di harga 13 juta full set. Oke, next one, yang keempat, yaitu yang ini. Ini bukan Seiko, ini adalah Grand Seiko dengan model reference SBGA-011, yang biasa dijulukin Grand Seiko Snowflake. Pas pertama kali gue lihat sih biasa aja, tapi setelah gue pegang, dan gue lihat secara detail, jam tangan ini memang keren, terutama di bagian finishing dial-nya. SBGA-011 ini adalah generasi pertama, dirilis tahun 2010, yang selanjutnya langsung diperbarui, jadi model SBGA-011. Makanya yang generasi pertama ini, super langka, dan menjadi buruan kolektor Grand Seiko atau Seiko. Desainnya bener-bener tradisional Grand Seiko style, dari mulai desain casenya, sampai ke marker-marker dial-nya yang lancip-lancip, juga jarum jamnya, khas banget gayanya Grand Seiko. Kalau bicara finishing, gue nggak raguin lagi, tapi yang paling ikonik dari model ini, dan yang bikin jadi buruan kolektor, adalah tekstur dial-nya. Berbahan kanvas, terinspirasi dari tumpukan salju yang nggak rata, makanya disebut dengan snowflake. Eksekusi finishing dial-nya keren banget, sangat rapi, dan menjadikan model ini sangat berkarakter, terutama di bagian dial-nya. Semua markernya applied, dan di generasi pertama ini, masih ada logo Seiko yang ditaruh di atas, applied juga, dan ini sangat rapi. Terus di bagian bawahnya ada logo Grand Seiko, yang font-nya juga khas banget, semuanya applied, dan di bagian paling bawahnya ada tulisan spring drive, berwarna biru, selara sama warna jarum jamnya. Kalau yang generasi berikutnya, yang SBGA211, udah nggak ada lagi logo Seikonya, dan cuma ada logo Grand Seiko di bagian atas. Lalu di posisi antara jam 7 dan jam 8, dikasih indikator power reserve, dengan tekstur yang polos, cuma dikasih garis-garis indikator doang, dan menjorok ke dalam, karena ini adalah layer yang berbeda dari dial-nya. Kualitas finishing-nya semuanya rapi. Konsep Grand Seiko ini memang bukan sporty, khususnya line-up yang gue pegang. Konsepnya memang sengaja dibuat dressy, dan kelihatan lebih elegan. Material case untuk jam tangan ini, berbahan light titanium, jadi ini bener-bener ringan banget, dengan finishing yang didominasi oleh brush finish, kalau soal kualitasnya gue nggak raguin lagi. Lalu di bagian case back-nya dibuat exhibition, sorry masih di-seal, jadi gue nggak buka. Dan memang model ini mempertontonkan movement hasil inovasi Seiko yang sangat luar biasa, yaitu teknologi spring drive. Yang dipakai sama model ini adalah kaliber 9R65 spring drive. Makanya kalau kalian lihat, sweeping hands-nya juga bener-bener halus, tanpa patahan sama sekali, dan nggak ada frekuensinya, seperti mechanical movement pada umumnya. Dan berikut adalah spek teknis, buat SPGA 011. Diameternya 41mm, dengan ketebalan 12,5mm. Titanium case dan bracelet, yang bikin jam tangan ini jadi ringan banget. Buat bagian kristalnya, semuanya sapphire crystal, dari bagian depan maupun yang bagian belakangnya. Dan buat movement-nya, seperti yang tadi gue bilang, spring drive, kaliber 9R65, 30G wheels, power reserve sampai dengan 72 jam, dan mendukung water resistance 100 meter. Nah inilah penampakannya, kalau dipakai di tangan gue. Bener-bener kelihatan berkelas, kelihatan elegan, dengan ukuran yang sempurna, buat hampir semua ukuran pergelangan tangan. Dan yang paling menyenangkan, saat pakai jam tangan ini, adalah bobotnya. Ringan banget. Model SPGA 011, generasi pertama ini, udah langka banget. Dan sangat diburu oleh para kolektor, bahkan harganya sampai 100 jutaan. Tapi yang gue pegang ini, dijual cuma 60 juta, full set. Oke, yang terakhir, yang kelima, adalah yang ini. Kalau dari bentuknya, udah pasti ketahuan lah. Ini adalah legend dari sumo. Gue pernah bahas soal 2 generasi sumo, di video lama gue, linknya ada di bawah. Tapi yang edisi ini, sangat spesial. Model referensinya adalah, SBDC 019, generasi pertama edisi Thailand, limited 550 pieces, untuk seluruh dunia. Model ini pertama dirilis tahun 2011, dan seketika menjadi buruan para psycho kolektor, karena perpaduan warnanya yang sangat menarik. Warna hijau di dialnya, unik banget. Lebih deket ke warna Tosca, kalau menurut gue. Finishing dialnya made, atau ngedop, jadi gak banyak pantulan, dan ini keren banget. Semua marker-markernya ukurnya gede, khasnya sumo, dan semuanya plight. Terus ada fitur tanggal, yang dilengkapi oleh kaca pembesar atau Cyclops, di bagian kristalnya. Bagian chapteringnya juga warnanya sama, dan dikasih aksen hijau ke kuning-kuningan, selaras dengan marker-marker yang ada di bezel insertnya, yang berbahan aluminium berwarna navy blue. Perpaduan warnanya kalau menurut gue sangat menarik, walaupun gak semua orang suka. Buat bagian bezelnya berbahan stainless steel, sama dengan casenya, cuman casenya dikasih finishing warna hitam. Finishingnya sama kayak sumo lainnya, bagian atas looknya brush, juga untuk bagian garis di tengah casenya, sisanya adalah finishing polish. Warna casenya yang hitam, bikin si sumo yang satu ini kelihatan lebih gahar, dan lebih sporty. Bagian casebacknya solid, sama kayak sumo lainnya, cuma yang ini dikasih tulisan limited edition, dengan individual serial number. Kotaknya juga spesial banget, warnanya selaras dengan warna dialnya, bergaya copper yang bener-bener kelihatan eksklusif. Strapnya dikasih dua, yang sekarang lagi dipakai ini adalah OM rubbernya Seiko berwarna Ije Tosca, sama kayak warna dialnya dan juga warna kotaknya, dan satu lagi dikasih juga standard steel bracelet, warnanya hitam, yang kayak gini. Tapi kalau gue sih jujur lebih suka pakai rubbernya. Warnanya kalau menurut gue keren aja. Oke, berikut adalah spek teknis sumo yang satu ini. Dan meternya 45 mm, dengan ketebalan 14 mm, aluminium bezel insert, kristalnya berbahan Hydrax mineral crystal, movement yang dipakai adalah kaliber 6R15, running di frekuensi 21.600 vibration per hour, power serve sampai dengan 50 jam, dan udah diver certified sampai kedalaman 200 meter. Nah, inilah penampakannya kalau dipakai di tangan gue. Sangat eye-catching, dan kelihatan sangat sporty. Kalau soal harganya, jangan pikir sama kayak Seiko Sumo pada umumnya. Yang ini dijual harganya Rp 32 juta, karena memang edisi ini sangat-sangat langka, dan sangat diburu banget sama kolektor Seiko. Oke bro, itulah 5 model Seiko yang sangat langka, dan termasuk collectible items-nya para kolektor Seiko atau Seiko Funboy. Nggak semuanya murah, tapi bener-bener model yang udah susah banget ditemuin sekarang ini. Kalau kalian ada yang mau, silakan kontak gue, oke? Masih banyak sebenarnya model-model lain yang juga pernah gue bahas, kayak misalkan Samurai Zimbe, yang kebetulan udah laku sebelum bisa gue bahas. Ada juga SBDX-012 yang juga udah laku, terus ada juga Seiko Precise Chronograph Limited Edition yang juga keduanya udah laku, dan masih banyak model-model lain yang nggak bisa gue cover di video ini. Oke, gue akhir video gue. Semoga bermanfaat buat kalian. Feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Bagikan video-video gue ke teman-teman kalian, atau share di sosial media kalian, kalau memang kalian rasa ada manfaatnya. Oke? Selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax